Halo guys, apa kabar kalian semua? Nah buat kalian yang selalu menunggu rekomendasi game yang cukup seru dan juga terbaik yang biasa kami bagikan kali ini kami akan membagikannya kembali untuk kalian semua dimana tema yang akan kami angkat kali ini yaitu Top 10 Game PPSSPP Open World Graphic HD Terbaik di Android 2024 Versi Top Game ID Yap guys, game Open World VVSSVV sekali lagi menjadi salah satu game yang cukup banyak dicari dimana game yang satu ini memberikan nuansa permainan yang cukup mendalam serta yang bisa membuat kalian bernostalgia karena rata-rata game PPSSPP ini sendiri dihadirkan dengan game-game yang cukup lawas dimana pada zaman dulu bisa dimainkannya hanya di perangkat Playstation 4 Table namun kali ini kalian bisa memainkannya di perangkat mobile dengan bantuan emulator PPSSPP kira-kira apa saja gamenya, yuk simak videonya sampai selesai setelah yang satu ini Let's go! Grand Theft Auto Chinatown Wars adalah versi 4 Table daripada game Open World Series Grand Theft Auto yang dihadirkan di perangkat Playstation 4 Table dimana game yang satu ini menghadirkan sensasi permainan yang cukup seru di lingkungan dunia terbuka yang cukup luas nah ketika kalian mendengar kata Grand Theft Auto kalian sendiri akan mengikuti bagaimana keseruan daripada Grand Theft Auto yang kelima sekarang namun buat kalian yang ingin mencoba bernostalgia dengan game GTA itu sendiri maka kali ini kami mencoba menghadirkan game GTA Chinatown Wars yang bisa kalian coba di perangkat mobile dengan batuan emulator VVSS PV yang pasti bisa dimainkan secara offline serta memiliki series permainan yang tidak akan memenuhi ruang penyimpanan perangkat kalian yuk kalian coba sendiri untuk merasakan keseruan gamenya God of Wars Ghost of Sparta merupakan sebuah permainan petualangan yang menghadirkan pengalaman epic dalam series God of War dimana dalam game yang satu ini kalian akan memerankan karakter seorang dewa perang yang harus melewati berbagai macam rintangan untuk menuju ke titik akhir permainan sesuai dengan cerita yang dibuild oleh developer game ini sendiri di dalamnya nah kalian semua bisa merasakan keseruannya ketika kalian mencoba memainkan game yang satu ini keseruan game ini bukan hanya dari segi petualangannya saja melainkan dalam game yang satu ini juga kalian bisa menikmati cerita-cerita yang mendalam yang disuguhkan dari berbagai macam skenario yang ditampilkan dalam ranah permainannya nah buat kalian yang suka dengan gamenya langsung saja kalian coba sekarang juga Grand Theft Auto Vice City Stories lagi-lagi game Opernode kali ini yang kami hadirkan merupakan game dalam series Grand Theft Auto dimana series kali ini yaitu Vice City Stories berbeda dengan Chinatown Wars tadi game ini juga menghadirkan pengalaman yang mendalam dalam serial tersendiri dimana dalam gamenya kalian akan diberikan berbagai macam misi, pekerjaan serta berbagai macam skenario permainan yang berbeda yang akan menghibur kalian ketika mencoba memainkan gamenya ada banyak serial gangster di dalam game ini dan kalian juga bisa memilih untuk menjalani cerita berdasarkan misi yang telah ditentukan atau kalian bisa memainkan game ini menggunakan karakter kalian secara bebas sesuka hati kalian yang penting keseruan permainan itu kalian dapatkan di perangkat mobile dengan menggunakan bantuan emulator VVSSVV The Godfather Mobile Wars yaitu permainan yang menghadirkan pengalaman aksi petualangan di lingkungan dunia terbuka dimana game yang satu ini terinspirasi dari film klasik yang bertajuk The Godfather dimana game ini dikembangkan untuk perangkat PSP dan dalam game ini pula kalian akan merasakan pengalaman bermain yang cukup mendalam dan intrik ala mafia kalian dalam game yang satu ini akan berusaha mengendalikan karakter yang merupakan anggota mafia yang baru bergabung dan bertujuan untuk menciptakan keluarga baru serta membuat aksi kriminalnya sendiri dengan grafis yang memikat serta dengan nuansa permainan yang hampir mirip dengan filmnya membuat game yang satu ini menyajikan keseruan permainan yang bisa kalian nikmati secara mudah di perangkat mobile Spiderman 3 Yap, lagi-lagi game Overload yang satu ini juga dikembangkan untuk perangkat PSP dimana dalam game yang satu ini kalian akan menikmati permainan petualangan yang didesain semenarik mungkin berdasarkan kisah seru dalam film yang bertajuk sama game Spiderman 3 ini memungkinkan kalian semua untuk mengontrol seorang pria yang memainkan peran sebagai seorang manusia laba-laba atau biasa kita kenal dengan Spiderman dimana dalam game ini sendiri kalian akan diberikan berbagai macam quest, misi serta hal-hal yang harus kalian tuntaskan selama permainan berlangsung sehingga ketika mencoba permainannya kalian bisa memilih untuk bermain-main secara bebas atau menikmati cerita dengan mengikuti setiap misi yang telah disediakan Assassin Creed Bloodline merupakan permainan petualangan yang memadukan elemen aksi yang mendalam dengan cerita yang sangat keren dimana dalam game yang satu ini kalian akan memainkan dan juga berperan sebagai seorang assassin yang memiliki misi dan tujuan untuk membunuh dalam senyap dimana kain dalam game ini sendiri juga kalian akan menikmati petualangan di lingkungan dunia terbuka yang luas dengan mengedepankan keahlian kalian dalam menumpas setiap musuh yang ada game ini merupakan warah laba terkenal dari game The Assassin sehingga menjadikan game yang satu ini salah satu game of world pilihan yang bisa kalian coba Gangs of London adalah permainan aksi taktis yang membenamkan kalian sendiri dalam dunia kejahatan antar geng di kota London game ini menawarkan berbagai macam tingkatan kesulitan dan juga tantangan yang berbeda sehingga menciptakan permainan aksi yang cukup menarik untuk dicoba game ini juga memberikan kebebasan bagi para pemainnya untuk menciptakan berbagai macam strategi dan juga trik-trik permainan dalam mengendalikan sebuah kota yang dipenuhi dengan gangster nah keseruannya bisa kalian dapatkan dengan cukup mudah ketika kalian mencoba game yang satu ini di perangkat kalian masing-masing Driver 76 yaitu permainan aksi petualangan di lingkungan dunia terbuka yang mengedepankan kecepatan untuk melakukan aksi-aksi balapan mobil yang cukup keren di sebuah lingkungan yang dipenuhi dengan nuansa grafis yang cukup bagus game ini juga merupakan bagian terkenal dari game seri Driver yang memungkinkan kalian semua untuk menikmati pengalaman permainan dengan kontrol yang intuitif dan sederhana untuk dikendalikan karena semua itu tergabung dalam kombinasi kontrol yang ada di hadapan kalian yaitu di layar handphone kalian menggunakan elemen dan juga mekanisme permainan Playstation Portable dalam emulator VVSS PP buat kalian yang tertarik untuk mencobanya silahkan kalian download sendiri Kenkaban Kovadas merupakan permainan aksi dan petualangan yang memadukan elemen kegaharan dan juga elemen yang menarik dalam gameplay yang cukup seru di dalam game yang satu ini kalian dapat mengendalikan karakter yang kalian mainkan untuk menjelajahi lingkungan dunia terbuka yang cukup luas serta melawan banko-banko lainnya Nah, yang paling menarik dalam game yang satu ini elemen eksplorasi yang cukup luas di wilayah yang tidak terbatas menjadikan game yang satu ini salah satu game of the world yang cukup menarik untuk dicoba Gun Showdown adalah permainan aksi yang akan membawa kalian ke dalam dunia world west di mana dalam gamenya kalian akan dipenuhi dengan tantangan yang menegangkan game yang dikembangkan oleh Reveal Development ini menempatkan kalian sendiri untuk memainkan peran seorang cowboy yang bernama Colton White di mana kalian sendiri akan menjelajahi lingkungan yang cukup luas dengan menikmati petualangan dan misi yang telah ada tugas kalian adalah untuk menikmati cerita yang dibangun di dalam game yang satu ini dengan mengikuti satu persatu dari masing-masing permainan yang diarahkan oleh petunjuk yang kalian terima ketika mencoba game yang satu ini di perangkat kalian masing-masing Nah, dengan keseruannya kalian tertarik untuk mencoba game yang satu ini? Yap guys, jadi itulah top 10 game PPSS PPP Open Road yang bisa kami bagikan untuk kalian semua di kesempatan kali ini Di antara game-game tersebut, apakah ada game favorit kalian? Yuk berikan tanggapan kalian di kolom komentar video ini dan buat kalian yang suka dengan videonya jangan lupa klik like, komen, share, dan juga subscribe supaya kalian gak ketinggalan rekomendasi game keren berikutnya di channel Top Game ID Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya Salam Gamers Hiap! Sub indo by broth3rmax